Hai semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya Yaitu Leg Novel Tensei Sitara Slam Delta Ken Volume 16 Chapter 2 Part 6 Disini kita akan diperlihatkan kekuatan Rimuru yang sangat-sangat luar di NASA Dan evolusi dari Veldora dan Veldrin yang sangat membakonkan gitu pak Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Setelah selesai dipanggilnya para Demon Primordial, pada akhirnya sesi wawancara telah berakhir Tapi, kini CL ingin melaporkan statistik kekuatan dan skill masternya Laporannya pun dimulai Nama Rimuru Tempes Epi 8.681.123 Ditambah Dragon Blade 2,28 juta Sehingga total Epi Rimuru sebesar 10 juta lebih Ras, The Ultimate Slime Gelar, Chaos Creator Sihir, True Dragon Magic Spirit Summoning, Demon Summoning, dan lainnya Manas, CL Unique Skill, Universal Perception Dragon Spirit Haki Universal Shapeshift Ultimate Skill Void God Azatoth Harvest Lord Sub-Niggurat Resistensi Serangan fisik tidak valid Pengaruh alam tidak valid Anomali keadaan tidak valid Serangan spiritual tidak valid Resistensi serangan suci Disamping itu, eksistensi Veldora di pertempuran sebelumnya adalah 88 juta Sedangkan, eksistensi Veldrin di pertempuran saat melawan Rimuru sebelumnya sebesar 26 juta Dan pada saat Rimuru menelan Veldora dan menjadi True Dragon Rimuru bahkan memiliki Epi lebih tinggi dari Veldora Tapi, entah mengapa Epi Rimuru saat ini malah tinggal 10 juta Pada saat itu, Rimuru menelan dengan kekuatan 50% Dan sekitar 30% keadaan dalam pemulihan Dan 30% pemulihan tampaknya kembali ke sisi yang aku telan Namun, Sial mengatakan Nilai eksistensi Maximum Master akan maksimal ketika nilai eksistensi Poin Veldora dan Veldrin ditambahkan bersama Jika True Dragon Release diangkat Tuan Rimuru dapat menggunakan kekuatan terbesarnya Jika saat ini Epi Veldora sebesar 88 juta Sedangkan Epi Veldrin telah meningkat menjadi 74 juta Jika kita tambahkan 10 juta Epi Rimuru Dan ditambah 80 juta Dan ditambah 74 juta Hasilnya kira-kira sekitar 172 juta lebih gitu pak Ini sungguh-sungguh luar biasa gitu pak Disamping eksistensi Poin Rimuru yang membagongkan Ultimate Skill-nya kini juga membagongkan gitu pak Nah, saat ini Dari semua Ultimate Skill Rimuru Telah dimodifikasi oleh Sial Sehingga menjadi hanya tinggal 2 saja Yang pertama adalah Void God Azazod Yang lahir melalui penyatuan King of Wisdom Dan King of Glatoni Tidak hanya itu Sepertinya King of Storm dan King of Scorch Yang baru saja diperoleh Juga menjadi pengorbanan Dan tentu saja Kekuatannya telah diwarisi Di dalam Void God Azazod Tanpa masalah Kekuatan Void God Azazod Di dalamnya termasuk Soul Consumption Nihility Collapse Ruang Imaginer True Dragon Release True Dragon Nucleation Manipulasi Ruang dan Waktu Penghalang Multidimensi Dan lain-lain Soul Consumption Ini merupakan versi superior Yang mampu melahap jiwa target bersamanya dengan mudah Nihility Collapse Adalah energi penghancur utama Dari dunia kekacauan Yang mampu melenyapkan segalanya Imaginary Space Itu merupakan dimensi yang diciprakan Untuk mengisolasi seluruh target di dalamnya Dan ini merupakan versi superior Dari dimensi penjara tak terbatas Yang tak dapat dihancurkan Manipulasi Ruang dan Waktu Dengan ini Rimuru dapat mengendalikan ruang dan waktu sesuka hati Dan dapat menghancurkan dan mempengaruhi waktu Multidimensional Barrier Ini merupakan penghalang yang selalu aktif Yang merupakan pertahanan absolut Yang dibentuk menggunakan bidang pertahanan patahan subdimensi Rimuru berpikir Jika aku menggabungkan True Dragon No Clashion Dengan pedang milikku Akan menjadi betapa kuatnya pedang tersebut Sungguh menakutkan untuk membayangkannya Itu semua terdengar sangat menakutkan Dan skill ultimate kedua adalah Hervest Lord Subnigorat Hervest Lord Subnigorat adalah hasil evolusi dari skill ultimate Lord of Hervest Sebelumnya, skill Lord of Hervest adalah kristalisasi ikatan Dan hubungan antara Rimuru dan bauhannya Di dalamnya juga ada inti dari Raja Perjanjian Uriel Ultimate skill Lord of Hervest Di dalamnya termasuk skill creation Skill duplicacy Skill gifting Skill bank Dan kini telah berevolusi menjadi Hervest Lord Subnigorat Dan tentu saja ini akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Tetapi, tiba-tiba Rimuru berpikir Bahwa sepertinya beberapa kekuatan telah menghilang Misalnya, Thinking Acceleration Dan lain-lain telah menghilang Apa yang terjadi dengan semua itu? Sial pun menjawab Thinking Acceleration Future Attack Prediction Analisis dan penilaian Operasi Paralel Integrasi, Pemisahan, Canulification All of Creation Food Chain Dominasi Pikiran Dominasi Hukum Konversi Atribute Dan lain-lain Semua ini telah terintegrasi ke dalam diri Tuan Rimuru Jadi, sekarang Kekuatan tersebut akan merespon Dengan reaksi yang lebih cepat dibanding sebelumnya Meskipun ultimate skill Rimuru hanya 32 Tapi, itu sudah mencakup semuanya Ini semua sangat luar biasa gitu Pak Menurut gue, ini sudah seperti kelahiran dewa baru di dunia Tensura gitu Pak Dan pada saat ini, kita juga akan diperlihatkan statistik Veldora Nama Veldora Tempes Epi 88.126.579 Rush True Dragon Glare Storm Dragon Unique Skill Universal Perception True Dragon Haki Universal Shape Shift Ultimate Skill Chaos King Nyarlath Totem Resistensi Serangan fisik tidak valid Pengaruh alam tidak valid Anomali keadaan tidak valid Serangan spiritual tidak valid Resistensi serangan suci Eksistensi dari Veldora masih sama saja Tapi, skill miliknya telah berevolusi menjadi King of Chaos Dan, kekuatan di dalamnya adalah Talk Acceleration Analisis dan penilaian Manipulasi Kemungkinan Keberadaan Paralel Charity of Church Manipulasi Ruang dan Waktu Penghalang Multidimensi Saat ini, Veldora telah memperoleh keberadaan paralel Dengan inti hati Veldora di dalam diri Rimuru Ditambah keberadaan paralel Diperkirakan sangat mustahil untuk menghancurkan Veldora Sedangkan, statistik Veldora telah meningkat berastis Sebelumnya, total epi Veldora sebesar 49.829.997 Tapi, setelah Veldora mendapatkan Flame God juga Sehingga, epinya telah meningkat menjadi 74.350.087 Gelar The Scorched Dragon Unique Skill Universal Perception Haki Naga Sejati Universal Shape Sheep Ultimate Skill Flame God juga Resistensi Serangan fisik tidak valid Pengaruh alam tidak valid Anomali keadaan tidak valid Serangan spiritual tidak valid Resistensi serangan suci Isi dari Flame God juga Adalah percepatan pikiran Eksitasi panas Keberadaan paralel Manipulasi ruang dan waktu Lompatan subdimensi Penghalang multidimensi Kekuatan Veldrin sangat luar biasa Bahkan, Veldrin mampu menghancurkan Keberadaan paralel Sampai menusuk ke tubuh intinya Dengan menciptakan serangan ruang dan waktu Secara terus menerus Ini artinya, keberadaan paralel Tidak berguna dihadapan Veldrin Ini seperti saat Veldrin Melenyapkan Kornu Faktanya, Kornu pada saat itu Hanyalah keberadaan tubuh paralelnya saja Tapi, Veldrin mampu melenyapkannya seutuhnya Ini sangatlah mengerikan Bahkan, Veldora yang memiliki keberadaan paralel Akan berjumlah saja dihadapan Veldrin Dan bukan itu saja Veldrin juga mampu Melompati ruang dan waktu Dan melintasi berbagai dunia Dan salah satu dunia yang Veldrin lewati Adalah dunia Rimuru sebelumnya Rimuru kemudian berpikir Jika ada jalan Untuk kembali ke dunia asalnya Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Juga guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! Terima kasih.